Di antar belasan partai pengusung dari partai parlemen dan non-parlemen, pasangan calon wali kota Begulu, Beni Suharto, dan calon wakil wali kota Begulu, Farizal, mendaftar ke KPU Kota pada kabis pagi. Kedatangan Beni Suharto dan Farizal didampingi keluarga serta para pendukung dan simpatisan. Kehadiran Beni Suharto dan Farizal diterima langsung jajaran komisioner KPU Kota, yang diketuai Rayendra Perazad. Dalam penyampaiannya, paslot ini mengusung jargon perubahan untuk kota Begulu. Banyak program yang ditawarkan pasangan ini ke masyarakat, salah satunya program uang duka bagi warga kota Begulu yang meninggal dunia. Jika terpilih, pasangan ini akan mengelokasikan anggaran setahun mencapai 8 biliar rupiah untuk memberikan uang santunan bagi warga kota Begulu yang meninggal dunia. Uang santunan yang disiapkan tersebut sebesar 2 juta rupiah untuk masing-masing keluarga, dan pasangan ini akan menyiapkan regulasi untuk menjalankan program tersebut. Dua juta itu tidak memperdolai agama apapun, dua juta itu tidak ada lagi kata ini, kata dikasih sama kan tidak, dikasih sama kan tidak. Kita wajib perdakan dua juta bagi berduka, yang menyalahkan cukup PRT, PRW, bahkan mungkin di awal susu, kemenurah, balik tinggi. Karena kerjaan itu hanya cukup, yang penting realisasinya, bukan kepada foto-fotonya. Kalau perhitungan kita ini wali kota dengan wali kota, udah, belusukan, berperjuangan, bagaimana yang bisa kerja, gimana program. Ferdi Duyan, Syair BTV melaporkan.